Sebaiknya kita mengikuti dulu perjalanan Chia Kong Liang. Seperti kita ketahui, suami istri pendekar ketua Chin Ling Pai itu hanya mempunyai seorang putera, yaitu Chia Kong Liang. Adapun Chia Sin Leong, pendekar lembah naga, adalah putera dari ketua Chin Ling Pai itu dari seorang wanita yang lain. Sebagai putera tunggal, tentu saja semenjak kecil Chia Kong Liang digembleng oleh ayah bundanya yang berilmu tinggi dengan bermacam ilmu silat. Dari ayahnya, dia digembleng dengan ilmu-ilmu khas dari Chin Ling Pai seperti Tai Kek Sin Kun, San In Kun Hoat dan lain sebagainya. Dan dari ayah bundanya itu dia juga menerima ilmu Tian Te Xin Chiang yang hebat, karena merupakan gabungan dari Tian Te Xin Chiang kedua orang tuanya. Bahkan ibunya juga mengajarkan penggunaan siang tokswa, pasir harum beracun. Akan tetapi, sesuai dengan watak seorang pendekar, pemuda ini tidak mau menggunakan pasir beracun. Akan tetapi kepandaian itu bisa dilakukan dengan segala macam pasir atau tanah. Pendek kata, segala macam tanah kalau sudah berada di tangan pemuda ini dapat digunakannya sebagai senjata rahasia, maka merupakan serangan yang amat berbahaya bagi lawan. Chia Kong liang bertubuh tegap dan gagah sekali. Pakaiannya tidak mewah, akan tetapi juga tak terlalu sederhana dan selalu rapi. Sinar matanya yang tajam pada wajahnya yang tampan gagah itu mengandung keangkuhan, seolah-olah dia memandang rendah kepada orang lain, memandang orang lain dari tempat ketinggian. Memang sesungguhnya lah bahwa pemuda Chin Ling Pai ini memiliki watak yang agak tinggi hati. Dia tidak sombong, tetapi agak memandang rendah kepada orang lain. Dia berwatak pendekar, dan merasa dirinya seorang pendekar perkasa, putera ketua Chin Ling Pai yang terkenal dan disegani, karena itu tidaklah mengherankan kalau ketinggian hati menyentuh batin pemuda yang perkasa dan masih belum masak ini, sungguhpun usianya sudah 22 tahun. Kong liang melakukan perjalanan seenaknya, sambil menikmati keindahan pemandangan alam di sepanjang perjalanannya. Dia sedang mewakili ayah bundanya untuk dua urusan. Pertama adalah menengok pasangan suami istri pendekar Yap Kun Liong dan Chia Giyokong, kakek dan nenek yang menjadi kakak dari ayah dan ibunya itu, dan kedua kalinya dia harus mewakili ayah bundanya, bahkan mewakili Chin Ling Pai untuk hadir dalam pesta ulang tahun dari Datuk Persilatan dari Pantai Timur, yaitu Tung Hai Sian, Dewa Laut Timur, yang juga mengirim undangan kepada ketua Chin Ling Pai. Masih banyak waktu, pikirnya, karena hari ulang tahun itu masih lebih dari satu bulan lagi. Karena perjalanan yang dilakukan seenaknya itu, maka dua hari kemudian barulah Kong liang tiba di Bewi Hoa San. Hati pemuda ini lega melihat betapa paman dan bibi tuanya itu dalam keadaan selamat, walaupun memang benar bibi tuanya nampak lesu dan tidak bersemangat. Yap Kun Liong yang dahulu amat terkenal sebagai seorang pendekar yang berilmu tinggi, kini telah menjadi seorang kakek yang usianya telah 76 tahun. Rambutnya sudah hampir putih semua, akan tetapi tubuhnya yang tinggi agak kurus itu masih dapat berdiri tegak dan gerak-geriknya masih sigap dan ringan. Demikian pula, Chia Gyo Kong, putri pendiri Chin Ling Pai itu pun masih nampak sigap, akan tetapi pada saat itu wajahnya agak pucat dan nampak tidak bersemangat, lesu bagaikan orang yang tidak sehat. Yap Kun Liong dan istrinya merasa girang sekali melihat kedatangan keponakan mereka itu, dan setelah Kong liang menceritakan tentang keadaan orang tua mereka yang berada dalam keadaan selamat dan sehat, Yap Kun Liong lalu berkata, Sikapnya sangat tenang akan tetapi alisnya berkerut, Kong liang, Tentu saja kami merasa sangat gembira melihat engkau datang berkunjung, dan menjenguk kami dua orang tua yang kesepian ini. Akan tetapi, selain kegembiraan kami, juga hati kami merasa risau karena engkau datang sebelum urusan kami selesai. Kami harap saja engkau tidak akan terlibat dalam urusan kami ini. Pemuda itu menatap wajah paman dan bibinya dengan sinar mata tajam penuh selidik. Memang sejak tadi dia dapat menduga bahwa tentu ada sesuatu yang merisaukan hati mereka terutama sekali hati bibinya. Urusan apakah yang membuat risau hati paman dan bibi berdua? Dia merasa heran bagaimana ada urusan yang dapat merisaukan hati paman dan bibinya yang gagah perkasa ini, apalagi dalam usia setinggi itu dan berada di tempat yang demikian sunyi. Seharusnya tak mungkin lagi mereka itu menemui urusan-urusan yang bisa menimbulkan kesukaran. Yapkun Liong menarik napas panjang. Karena bibimu sedang kurang sehat, ditambah dengan munculnya urusan ini, sungguh menimbulkan ketidak tenteraman juga. Kong Liong, setua ini kami masih diancam oleh orang-orang jahat. Aku telah siap untuk menghadapi mereka dengan kekerasan. Akan tetapi pamanmu ini sudah menjadi lemah, dia tidak setuju sehingga timbulah pertentangan di antara kami, tiba-tiba Chia Giok Kong berkata sambil melirik ke arah suaminya. Kong Liong telah mendengar bahwa bibinya ini mempunyai watak yang keras pada waktu mudanya, dan agaknya, biarpun sekarang sudah tua, tapi kekerasan dalam menghadapi musuh itu masih nampak, berbeda dengan pamannya yang agaknya telah menjadi orang yang tidak bersemangat untuk menghadapi kekerasan. Paman dan Bibi, apakah yang sudah terjadi? Siapakah musuh yang berani mengancam Jiwi, Anda berdua? Yap Kun Liong memandang kepada istrinya, kemudian menoleh ke arah keponakannya lantas berkata, Kong Liong, urusan ini tidak ada sangkut pautnya denganmu, akan tetapi oleh karena engkau sudah dewasa dan kebetulan engkau berada di sini, biarlah engkau ketahui semuanya. Nah, dua hari yang lalu kami menerima surat ini, kau bacalah sendiri. Chia Kong Liong menerima gulungan surat itu, segera membukanya dengan sikap tenang, sikap yang mengagumkan paman serta bibinya yang mengamati semua gerak-geriknya. Kemudian dibacanya surat itu, dengan alisnya yang tebal itu berkerut, sepasang matanya bersinar-sinar saat dia membaca surat itu, dan wajahnya sama sekali tidak menunjukkan perasaan apa-apa, akan tetapi pandang matanya berkilat mengejutkan ketika dia menatap wajah paman dan bibinya berganti-ganti. Kemudian, untuk meyakinkan hatinya, dia lantas membaca sekali lagi. Pada hari ketiga setelah surat ini dibaca sebelum matahari terbit, Yap Kun Liong beserta Chia Giyok Kong akan mati berikut semua makhluk bernyawa yang berada pada kalian, sebagai pembayar hutang. Tertanda, keturunan padang bangkai. Paman dan bibi, apa artinya surat ini? Siapa pengirimnya dan mengapa dia mengirimkan surat seperti ini? Akhirnya Kong Liong bertanya, suaranya tetap tenang akan tetapi pada pandang matanya terkandung kemarahan terhadap si penulis surat. Yap Kun Liong menghela napas. Si Acai, Damai, sungguh takusangka bahwa setua ini kami masih saja dicari musuh dan dimusuhi oleh orang. Kami sendiri tidak tahu siapa penulis surat ini, akan tetapi melihat yang menandainya. Kiranya mudahlah diduga bahwa mereka ini tentu keturunan atau segolongan dengan Angbin Chiyukui, setan arak muka merah, dan istrinya, Koatok Sianli, bida dari racun ular suami istri yang dulu pernah menjadi majikan dari padang bangkai di dekat lembah naga. Kurang lebih 40 tahun yang lalu, dalam suatu pertandingan pada waktu kami membantu pemerintah untuk menghadapi pemerintah, pemberontak, yaitu pasukan liar Sabutai, kami sudah menewaskan mereka, aku merobohkan Angbin Chiyukui adapun bibimu itu menewaskan istrinya, yaitu Koatok Sianli. Kami sama sekali tidak menyangka bahwa urusan MPAI puluh tahun yang lalu itu akan berekor sampai sekarang. Ah, usia setua ini, sudah mendekati akhir usia, masih saja dimusuhi orang. Kembali kakek itu menarik napas panjang. Aku tidak takut tiba-tiba Nenek Chiyukui berkata, biarpun sudah tua begini, aku tidak akan undur selangkahpun dalam menghadapi musuh. Ah, sudahlah, engkau sedang tidak sehat, mengapa harus menuruti perasaan marah? Kemarahan amatlah tidak baik bagi orang-orang tua seperti kita, suaminya menghibur. Paman dan bibi harap jangan khawatir, serahkan saja urusan ini kepada saya. Tiga hari berarti besok pagi kalau surat ini sudah dua hari Paman terima. Bila mana musuh datang, biarlah saya yang akan menghadapi mereka, kata Kong Liang dengan sikap gagah. Engkau tidak perlu ikut campur, anakku. Tapi, Paman, bukankah mereka itu mengaku keturunan dari Padang Bangkai? Dan kalau sekarang yang menghadapi adalah saya, sebagai keturunan Paman pula, bukankah hal itu sudah adil dan selayaknya? Dahulu, penghuni Padang Bangkai lawan Paman dan bibi, sekarang keturunan mereka biarlah saya yang menghadapinya. Yap Kun Liong menarik napas panjang. Kong Liang, menurut kata hati bibimu, kita harus melawan dan bibimu memang benar, biarpun kami berdua sudah tua. Akan tetapi karena selama ini kami hidup dalam keadaan sehat, maka kiranya kami masih dapat melindungi diri sendiri. Akan tetapi, sampai sekarang aku masih merasa menyesal, kalau ku ingat betapa dahulu aku menanam banyak sekali benih-benih permusuhan, sehingga sampai di hari tua masih saja dimusuhi orang. Tetapi itu sudah kewajiban Paman dan bibi sebagai pendekar-pendekar. Kita harus selalu menentang kejahatan? Yap Kun Liong menggeleng kepalanya. Semenjak ribuan tahun kita dibuai oleh hayalan seorang pendekar, Anakku. Akan tetapi, bagaimana hasilnya? Dulu sudah banyak sekali orang-orang yang kita anggap jahat itu kita basmi, kita bunuh, akan tetapi kejahatan tetap saja merajalela sampai sekarang. Kita bisa membunuh orangnya dengan kekerasan, akan tetapi kejahatan tidak mungkin dapat terbasmi oleh kekerasan. Tapi, kebenaran hanya dapat ditegakkan melalui kekerasan. Memang demikian pendapat kalangan pendekar pada umumnya. Akan tetapi begitukah sebenarnya, apakah semua kekerasan yang dilakukan untuk membasmi kejahatan dapat berhasil? Kurasa tak mungkin. Kejahatan adalah kekerasan. Maka membasminya dengan kekerasan hanyalah berarti melakukan kejahatan dalam bentuk lain. Bayangkan saja, kita menganggap seorang pembunuh itu jahat lantas kita menentangnya dan membunuhnya. Berarti kita pun menjadi pembunuh yang tidak ada bedanya dengan pembunuh yang kita bunuh. Tapi, Paman, Kong Liang membantah. Walaupun keduanya itu sama membunuhnya, akan tetapi alasannya sungguh berbeda. Penjahat membunuh karena dia hendak berbuat jahat demi keuntungan dirinya sendiri. Namun seorang pendekar membunuh justru untuk menolong orang lain terbebas daripada kejahatan selanjutnya. Yapkun Liong tersenyum. Memang demikianlah anggapan setiap orang pendekar. Dulu pun kami berdua beranggapan demikian. Bahkan bibimu ini masih sulit melihat kejahatan walaupun anggapan seperti itu tidak benar. Apapun alasannya, melakukan kekerasan, melakukan pembunuhan, sudah pasti mengandung kebencian dan juga pembunuhan. Dan setiap kebencian itu sudah pasti mendatangkan pertentangan dan permusuhan yang tiada hentinya. Tidak mungkin memadamkan api dengan api lain. Tidak mungkin melenyapkan kekerasan dengan kekerasan pula. Saya masih tetap belum mengerti, Paman. Bukankah dengan tindakan kita yang selalu menentang kaum penjahat, berarti kita berusaha untuk membuat dunia ini tenteram dan melenyapkan semua bentuk kejahatan agar supaya rakyat bisa hidup dengan tenang dan makmur? Kejahatan memang dapat ditundukkan dengan kekerasan. Akan tetapi penundukan itu hanya bersifat sementara karena yang tunduk oleh paksaan hanyalah orang-orang yang menyimpan dendam dan sakit hati. Buktinya, kami dulu berhasil menundukkan majikan-majikan padang bangkai yang dianggap jahat, bahkan berhasil membunuh mereka. Akan tetapi apakah hal itu berarti kami berhasil menghentikan kejahatan? Bahkan yang jelas, keturunan mereka mendendam kepada kami dan sekarang buktinya mereka itu, agaknya setelah merasa kuat, lalu datang hendak menuntut balas. Kekerasan selalu menghasilkan kekerasan lainnya. Kebencian lain, perdamaian tak mungkin diciptakan oleh peperangan. Kalau toh dapat, itu hanya karena satu pihak kalah dan terpaksa tunduk, namun dendam sudah bernyala di dalam hati yang kalah dan setiap ada kesempatan, tentu mereka akan menuntut balas. Damai semacam itu hanya untuk sementara saja. Baru sekarang ini Chia Kong Liang mendengar hal seperti itu, maka dia merasa bingung sekali sehingga akhirnya dia bertanya. Abis, kalau begitu, apakah semua orang jahat itu harus didiamkan saja dan kita kaum pendekar tidak harus menentang mereka? Lalu kalau begitu, dengan apakah kejahatan dapat dihilangkan dari dunia ini, Paman? Yapkun Liong tersenyum. Jangan bertanya kepadaku, aku sendiri juga tidak tahu, Kong Liang. Agaknya hanya penyadaran lewat batin, agaknya hanya cinta kasih saja yang akan dapat melenyapkan kejahatan. Yang jelas, jika menggunakan pedang, melalui darah dan pembunuhan, rasanya tidak mungkin kejahatan akan lenyap dari permukaan bumi ini. Kong Liang tidak berani membantah lagi, akan tetapi di dalam hatinya dia merasa tidak setuju sama sekali. Abis, apakah yang harus kita lakukan pada besok pagi-pagi apabila mereka itu datang dan hendak membunuh Paman serta bibi berdua? Akhirnya dia pun bertanya dengan suara mengandung kekhawatiran, engkau jangan sembarangan turun tangan, Kong Liang. Biarlah aku seorang menghadapi mereka. Aku ingin mendamaikan urusan ini. Akan ku hadapi dengan kelembutan supaya mereka itu sadar dan tidak melanjutkan dendam permusuhan yang tiada gunanya ini. Ngem, kaum sesat yang jahat itu mana mau tahu tentang damai? Bagaimana kalau mereka itu berkeras dan hendak membunuh kita? Apakah kita akan diam saja? Chia Gyokong bertanya penasaran. Tenanglah, biarlah aku menghadapi mereka. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya nanti. Aku tidak percaya bahwa mereka tidak akan mau mendengarkan kata-kata yang baik. Karena Kun Liong berkeras dengan kehendaknya untuk menghadapi pihak musuh dengan jalan damai, akhirnya istrinya pun tidak mau membantah dan mereka lalu membicarakan hal yang mengenai keadaan pihak kedua keluarga dan bercakap-cakap dengan gembira. Kesehatan Chia Gyokong agaknya pulih kembali dengan kedatangan keponakannya itu. Memang sesungguhnya lah, dia merasa girang sekali dengan kedatangan Chia Kong Liang. Bukan hanya girang karena memperoleh kunjungan keponakannya yang disayangnya itu, akan tetapi juga diam-diam hatinya lega, karena dia maklum bahwa pemuda itu adalah seorang pemuda yang sakti dan telah mewarisi kepandaian adiknya yang menjadi ketua Chin Lingpai. Maka tentu saja dia dapat mengandalkan bantuan Kong Liang kalau musuh yang datang itu terlalu kuat. Memang dia sangat percaya akan kesaktian suaminya, Yap Kun Liong. Akan tetapi suaminya, juga dia sendiri, sudah amat tua dan sudah belasan tahun lebih tidak pernah berkelahi. Malam itu Yap Kun Liong bisa tidur dengan nyenyak. Pendekar tua ini seolah-olah sudah melupakan ancaman dalam surat itu. Akan tetapi tidak demikian dengan Chia Gyokong. Nenek ini sukar sekali pulas karena perasaannya selalu membayangkan datangnya para musuh yang tentu amat tangguh itu. Fihak musuh tentu bukanlah orang-orang tolol yang hendak mengantar nyawa. Apabila mereka sudah berani datang secara itu, yaitu dengan mengirim peringatan dahulu, tentu mereka itu sudah merasa yakin akan kekuatan mereka sendiri. Nenek ini tidak tahu bahwa keponakannya, Chia Kong Liong, pada malam itu beberapa kali bangun kemudian keluar dari kamar untuk meronda, memeriksa di sekeliling pondok sunyi itu. Kemudian, sesudah lewat tengah malam, Kong Liong tidak tidur lagi melainkan duduk bersila untuk berjaga-jaga. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, puncak Bewi Hoa San diselimuti kabut. Pondok kecil tempat tinggal suami istri tua itu juga terbungkus oleh kabut. Hawa amat dingin dan suasana demikian sunyinya. Bahkan burung-burung agaknya malas untuk meninggalkan pohon karena kabut demikian tebalnya. Matahari juga masih jauh tenggelam di balik bukit di sebelah timur. Akan tetapi cahayanya telah mulai mengusir kegelapan malam sehingga kabut mulai nampak keputihan bergerak perlahan seperti sekumpulan domba malas yang digiring meninggalkan puncak. Kukuruyuk mendadak keruyuk jago di dalam kandang di belakang pondok itu terdengar nyaring dan merdu. Keruyuk perlama yang bergema di seluruh permukaan puncak. Keruyuk pertama ini segera disambut oleh keruyuk ayam hutan yang pendek-pendek suaranya. Akan tetapi yang nyaringnya melebihi suara ayam jago peliharaan penghuni pondok itu. Dan nun jauh di bawah puncak terdengar keruyuk ayam yang lain lagi. Mulailah keruyuk ayam bersahut-sahutan sebagai tanda bahwa sang malam telah mulai mengundurkan diri untuk memberi tempat kepada matahari. Kukuru kok, keruyuk itu terhenti di tengah-tengah. Chia Kong Liang membuka mata. Dia masih duduk bersemedi. Dia tadi dapat mendengar dengan jelas suara keruyuk yang terputus di tengah-tengah mengerti bahwa hal itu tidak wajar. Ada sesuatu yang membuat ayam jantan itu menghentikan keruyuknya. Sesuatu yang tidak wajar dan mencurigakan sekali. Tiba-tiba saja terdengar gonggong anjing peliharaan pamannya, anjing kecil berbulu tebal. Akan tetapi, mendadak gonggong itu pun terhenti. Tiba-tiba terdengar bunyi lantas suasana menjadi sunyi bukan main. Sunyi yang menyeramkan dan menegangkan. Karena terhentinya bunyi keruyuk ayam jago dan anjing itu sungguh tidak wajar dan menjadi tanda bahwa pasti telah terjadi sesuatu yang sangat menyeramkan. Dengan hati-hati sekali, Chia Kong Liang segera turun dari atas pembaringan, menyambar pedang Hong Chukiam dan memakai pedang pemberian ayahnya itu sebagai sabuk pada pinggangnya, kemudian memakai sepatunya lantas dengan hati-hati sekali dia membuka daun jendela. Dia tak berani lancang meloncat keluar. Melainkan dengan hati-hati dia naik ke ambang jendela, kemudian keluar sambil berjingkat-jingkat menuju ke belakang melalui samping rumah, lalu bersembunyi di balik tiang di samping pondok. Cuaca masih remang-remang akan tetapi dia dapat melihat bahwa ada beberapa buah benda hitam berserakan di pelataran belakang. Pada saat dia memandang dengan penuh perhatian, jantungnya berdebar tegang. Tidak salah lagi, benda-benda itu adalah bangkai beberapa ekor ayam dan seekor anjing. Dia mengepal tinju. Musuh-musuh pamannya sudah datang, dan sesuai dengan isi surat, telah mulai melakukan pembunuhan-pembunuhan. Mula-mula mereka membunuh semua ayam-ayam di dalam kandang, kemudian membunuh anjing yang agaknya bisa mencium kedatangan mereka tadi. Kong Liang merasa betapa jantungnya berdebar dan hatinya panas bukan main. Sungguh kurang ajar musuh-musuh yang datang ini, pikirnya. Dia sudah ingin meloncat keluar dan menantang musuh-musuh itu ketika tiba-tiba dia melihat berkelebatnya orang dan kiranya pamannya, Yap Kun Liong, telah berada di situ, berdiri di tengah-tengah pekarangan itu dengan tegak. Yap Kun Liong telah berada di sini, yang mempunyai urusan dengan aku silakan datang, terdengar pendekar tua itu berkata dengan suaranya yang halus dan tenang. Bagus sekali, orang marga Yap sudah siap menerima kematiannya, terdengar suara wanita yang amat nyaring, kemudian berturut-turut dari tiga penjuru nampak bayangan-bayangan berkelebatan cepat dan tau-tau di situ telah muncul empat orang. Orang pertama yang muncul adalah seorang darah yang usianya masih muda, tidak lebih dari 19 tahun. Pakaiannya terbuat dari sutera yang halus tetapi potongannya ringkas, sehingga mencetak tubuhnya yang langsing dan padat. Rambutnya digelung dan terhias dengan hiasan emas permata, di punggungnya tergantung sebatang pedang yang gagang dan sarungnya diukur indah, dihias ronce-ronce warna kuning, kedua lengannya memakai gelang emas. Seorang darah yang manis sekali, dan dia pun sama sekali tak nampak seperti orang jahat, karena selain manis dia pun berwajah ramah penuh senyum, sungguhpun pada saat itu dia memandang pada kakek Yapkun Liong dengan sinar mata mengandung kemarahan dan kebencian. Sedangkan tiga orang lainnya adalah laki-laki yang berusia kurang lebih 50 tahun, ketiganya mengenakan pakaian serba putih seperti orang berkabung, dan wajah mereka memperlihatkan bahwa mereka adalah orang-orang kasar yang biasa hidup menghadapi kesulitan dan kekerasan. Yang termuda di antara mereka mempunyai tahi lalat besar pada tepi hidungnya, seorang lagi berjenggot panjang sampai ke dada, ada pun yang tertua kehilangan sebelah telinga kirinya. Tiga orang kakek ini pun masing-masing mempunyai sebatang pedang tergantung di punggung mereka. Kalau darah itu hanya tersenyum sambil memandang tajam, tiga orang kakek itu tertawa girang dan orang tertua yang telinga kirinya lenyap itu berkata, setelah Yapkun Liong muncul, mana wanita bernama Chia Gyok Kong itu? Suruh dia keluar sekalian menerima kematian, Yapkun Liong sudah memesan kepada istrinya supaya jangan keluar, akan tetapi dia merasa khawatir melihat sikap orang-orang yang datang ini. Kalau mereka mengeluarkan kata-kata kasar, dia tidak berani menentukan bahwa istrinya akan dapat bersabar untuk tidak keluar. Maka cepat dia lalu menjura kepada mereka. Sekarang Cui berempat sudah datang, katanya sambil melirik ke arah bangkai anjing dan beberapa ekor ayam itu, dan kalau aku tidak salah menduga, agaknya Cui yang mengirim surat tiga hari yang lalu. Apakah Cui masih ada hubungan dengan Padang Bangkai? Bukankah Padang Bangkai telah menjadi wilayah kediaman pendekar Lembah Naga? Dia memancing, karena dia tahu bahwa kini yang mendiami istana Lembah Naga adalah Chia Sin Liong, dan Padang Bangkai merupakan bagian dari Lembah Naga. Yapkun Liong, Lupakah engkau kepada Ang Bin Chiu Kui dan Koat Tok Sian Li? Mereka itu adalah kakek dan nenekku, aku Sochian Ling hari ini datang hendak membalas dendam kematian mereka. Suruh Chia Gyokong keluar untuk menebus kematian nenekku seperti engkau, yang harus menebus kematian kakekku, darah itu berkata dengan suaranya yang nyaring. Dan kami bertiga adalah murid-murid mereka, kami bertigalah yang mewarisi ilmu-ilmu dari Suhu Ang Bin Chiu Kui dan Subo Koat Tok Sian Li. Sayang ketika mereka terbunuh, kami baru berusia 10 tahun lebih. Akan tetapi kami mewarisi ilmu-ilmu mereka dan setelah belajar selama puluhan tahun, hari ini kami datang untuk membalas dendam kata kakek yang telinga kirinya buntung. Yapkun Liong mengangguk-angguk, Memang, tidak perlu kusangka lagi bahwa Ang Bin Chiu Kui dan Koat Tok Sian Li yang ketika itu menjadi penghuni padang bangkai telah tewas di tangan kami. Akan tetapi tahukah kalian berempat mengapa mereka itu bertentangan dengan kami, kemudian tewas dalam pertempuran? Karena mereka berdua itu membantu pemberontak, yaitu Hek Hyat Moli dan Pek Hyat Moko, dua orang iblis yang menjadi guru raja liar Sabutai. Antara mereka dan kami tidak ada urusan pribadi, dan pada waktu itu mereka membantu pemberontak dan kami membantu pemerintah. Nah, dengan demikian, kematian mereka itu adalah kematian yang wajar, bukan karena urusan pribadi. Karena itu, perlukah ada dendam sakit hati? Andai kata, kami gugur pada saat mengabdi kepada pemerintah. Apakah keluarga kami juga harus mendendam dan sakit hati atas kematian kami? Kami rasa tidak. Nah, terutama sekali engkau, Nona, engkau masih begini muda, perlukah engkau hidup menanggung dendam yang tiada artinya itu? Bukankah sebaiknya kalau Nona sadar bahwa kakek dan nenek Nona itu tewas karena akibat dari perbuatan mereka sendiri, dan bahkan bisa dijadikan contoh agar Nona sendiri tak sampai melakukan penyelewengan di dalam hidup? Tua Bangka Marga Yap, tidak perlu kau membujuk-bujuk bentak kakek bertelinga satu. Hem, pengecut kau, saking takut mati engkau hendak membujuk kami, bentak kakek berjenggot panjang. Yap Kun Liong tetap tenang, kalian tidak mengerti. Orang setua aku ini sudah tidak takut dengan kematian lagi. Tanpa kalian bunuh pun kematian agaknya sudah dekat denganku dan sewaktu-waktu akan datang menjemputku dan aku sudah siap untuk itu. Aku hanya tidak ingin Nona muda ini melakukan hal yang akan membuat dia menyesal kelak. Nona So, sekali lagi ku harap engkau suka merenungkan hal ini. So Qianling, darah muda itu, mengerutkan alisnya dan dia pun meragu. Sesungguhnya dia hanyalah cucu angkat saja dari Angbin Chiu Kui dan Koat Tok Xiangli. Mereka, majikan padang bangkai itu, tidak mempunyai anak, hanya pernah memungut anak perempuan yang ketika terjadi keributan yang mengakibatkan mereka tewas itu bisa menyelamatkan diri. Dan akhirnya anak perempuan ini lalu menikah dengan salah seorang anak buah dari Sitian Ong, yaitu yang kini menjadi datuk nomor satu di wilayah barat. Anak perempuan itu adalah ibu dari So Qianling. Dari ibunya lah dia tahu bahwa ibunya itu, anak angkat dari Angbin Chiu Kui dan Koat Tok Xiangli yang ditewaskan oleh pendekar-pendekar sakti Yap Kun Liong dan Chia Gyokong. Tentu saja hal itu sama sekali tidak menimbulkan kesan dalam hatinya. Akan tetapi ibunya seringkali mengingatkannya akan hal itu. Kebetulan sekali ayahnya adalah seorang anak buah dari Sitian Ong. Lalu pada suatu hari, Sitian Ong melihat dia dan memuji bakatnya, bahkan dia lantas diangkat menjadi murid oleh datuk yang sakti itu sampai dia memperoleh ilmu silat yang tinggi. Akan tetapi, walaupun demikian, dia tidak pernah mempunyai pikiran untuk mencari pembunuh kakek dan nenek angkatnya itu. Kemudian, muncullah tiga orang kakek itu. Mereka ini adalah pewaris dari kitab-kitab yang berisikan ilmu-ilmu kepandayan dari Mendiang Angbin Chiu Kui dan Koat Tok Xiangli yang berhasil dilarikan oleh seorang anak buah padang bangkai ketika terjadi keributan. Dan mereka bertiga inilah yang diam-diam merasa sakit hati dan mendendam. Setelah mempelajari semua ilmu itu, mereka kemudian terkenal dengan julukan Si O Sam Chiu Ong, tiga raja arak dari Telaga Barat. Namun pada suatu hari mereka bentrok dengan Sitian Ong dan akhirnya mereka bertiga ditundukkan hingga menakluk. Disinilah mereka bertemu dengan ibu So Chian Ling. Dan oleh bujukan-bujukan Si O Sam Chiu Ong itulah akhirnya So Chian Ling, dibujuk pula oleh ibunya, pergi dan membantu ketiga orang kakek itu untuk menuntut balas kepada Yap Kun Liong dan Chia Gyo Kong yang tempat tinggalnya sudah diketemukan oleh tiga orang kakek itu. Demikianlah sedikit keadaan So Chian Ling, darah murid Sitian Ong yang amat lihai itu. Nona So apa bila Nona memang masih berkeras dan merasa bahwa Nona benar untuk menuntut balas, nah silakan. Aku orang tua Yap Kun Liong tidak takut mati, dan daripada dalam usia setua ini harus menanam permusuhan lagi, biarlah Nona membunuhku. Aku tidak akan melakukan perlawanan. Mendengar kata-kata ini, dan melihat sikap kakek yang berdiri tegak dengan agung itu, hati So Chian Ling sudah menjadi gentar dan tunduk. Tak mungkin dia dapat turun tangan membunuh seorang kakek yang sikapnya begini agung dan gagah perkasa. Dia sudah tunduk dan merasa kagum, bahkan mulai merasa malu atas sikapnya dan juga atas perbuatan tiga orang kakek itu membunuhi anjing dan ayam-ayam itu. So Chian Ling ragu-ragu dan bengong, tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bahkan dikatakan. Akan tetapi, kakek ketiga yang bertahi lalat di dekat hidungnya, agaknya sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi. Tua bangka pengecut teriaknya dan dia sudah menerjang ke depan dan memukulkan tangan kanannya yang terkepal ke dada Yap Kun Liong. Tentu saja, sebagai seorang pendekar yang sudah memiliki tingkat kepandaian ilmu silat yang amat tinggi, secara otomatis tenaga sinkang dari pusar telah menjalar ke arah dada yang akan terpukul. Kakek ini amat lihai, bahkan dialah pewaris pertama dari ilmu mukjijat Tihi BENG dari pendiri Chin Ling Pai, sehingga jika dia menghendaki, tentu saja dengan mudahnya dia dapat menangkis, mengelak atau juga menerima pukulan itu tanpa melukai dirinya. Akan tetapi, kakek ini sudah mengambil keputusan untuk menghindarkan kekerasan dan menghadapi kekerasan lawan dengan kelembutan dan usaha damai, maka dia pun cepat menarik kembali tenaganya dan menerima pukulan itu dengan begitu saja, tanpa disertai tenaga sinkang yang melindungi tubuhnya. Pukulan itu keras sekali dan karena tubuh tua itu tidak terlindung sinkang, maka tubuh Yap Kun Liong terlempar sampai 3 meter jauhnya lalu terbanting ke atas tanah sampai bergulingan. Semenjak tadi Chia Kong Liang sudah merasa marah bukan kepalang, dan hanya karena hormatnya kepada kakek yang menjadi kakak ibunya itu, maka dia bertahan diri dan hanya mengintai saja dengan muka berubah merah mendengar betapa kakek itu dihina orang. Akan tetapi ketika dia melihat paman tuanya itu dipukul sampai tunggang langgang dan dia tahu bahwa pamannya itu sama sekali tidak mau mengerahkan tenaga, dia terkejut bukan main. Pukulan itu bisa mematikan, akan tetapi pada saat itu, dua orang kakek, yaitu yang bertahi lalat dan yang berjenggot panjang, kakek ketiga dan kedua, sudah berloncatan untuk menyerang Yap Kun Liong yang belum bangkit duduk. Pada saat itu pula nampak berkelebat bayangan dua orang yang tahu-tahu sudah tiba di depan Yap Kun Liong, dan dua orang pemuda itu langsung menangkis pukulan dua orang kakek itu. Kedua orang kakek itu terkejut ketika merasakan betapa kuatnya lengan yang menangkis serangan mereka terhadap Yap Kun Liong, sehingga mereka itu cepat-cepat meloncat ke belakang sambil memandang dengan penuh selidik. Kiranya yang muncul dengan cepat dan tak terduga-duga itu adalah dua orang pemuda yang usianya belum ada 20 tahun, yang seorang bertubuh tegap berwajah gagah dengan sepasang mata yang penuh wibawah, sedangkan pemuda yang kedua amat tampan dan juga bersikap gagah. Hmm, tidakkah kalian malu memukul orang tua yang sama sekali tidak mau melawan? Tian Xin, pemuda yang tampan itu, menudingkan jari telunjuknya ke arah muka kakek bertahi lalat di dekat hidung. Mereka itu adalah Han Tiong dan Tian Xin. Biarpun mereka itu berangkat belakangan, namun karena mereka berdua melakukan perjalanan cepat, maka pada pagi itu mereka telah dapat menyusul dan tiba di puncak BW Hoa San. Kebetulan sekali mereka sempat melihat munculnya empat orang musuh yang datang untuk membunuh kakek dan nenek itu. Begitu melihat Yap Kun Liong dipukul, Han Tiong yang sudah pernah berjumpa dengan mereka dan mengenal mereka, cepat meloncat di susul adiknya yang telah dibisiki bahwa kakek itu adalah kakek tirinya atau ayah tiri ibunya, kemudian mereka cepat menangkis serangan kedua itu. Sementara itu, dengan terheran-heran Kong Liong juga meloncat keluar, bersama dengan Chia Gyo Kong yang juga telah meloncat keluar. Melihat munculnya mereka itu, dua orang kakek yang tadi ditangkis oleh Han Tiong dan Tian Xin, menjadi marah dan kini mereka sudah mencabut pedang masing-masing, kemudian menyerang dua orang pemuda yang melindungi kakek yang hendak mereka bunuh itu. Bagus, kalian berdua ingin menjadi pembuka jalan ke akhirat bagi kakek dan nenek itu? Mampuslah bentak kakek berjenggot panjang sambil menyerang Han Tiong. Pemuda ini cepat mengelak dan segera balas menyerang. Juga kakek bertahi lalat telah menusukan pedangnya ke arah leher Tian Xin yang cepat mengelak. Manusia-manusia berwatak iblis. Tian Xin berteriak marah sekali kemudian membalas dengan dahsyat, memukul dengan Tian Te Xin Chiang. Pada mulanya, Yap Kun Liong yang sudah bangkit berdiri tanpa terluka, hanya merasa dadanya agak nyeri, juga istrinya dan Kong Liang sangat terkejut dan terheran melihat munculnya dua orang pemuda itu. Kemudian mereka merasa khawatir sekali saat melihat betapa dua orang kakek yang memiliki ilmu kepandaian tinggi itu mencabut pedang dan menyerang dua orang pemuda itu. Dan akhirnya mereka terheran-heran sesudah melihat betapa pemuda-pemuda itu dapat mengelak dengan lincahnya, dan mereka pun sudah mengenali pukulan Tian Te Xin Chiang. Ketika Yap Kun Liong melihat gerakan Han Tiong serta Tian Xin yang berdasarkan ilmu silat Tai Ke Xin Kun, wajahnya berseri-seri karena dia mulai mengenal Han Tiong. Bukankah dia itu Han Tiong? teriaknya sambil menuding ke arah Han Tiong yang masih diserang bertubi-tubi oleh lawannya. Benar, dia itu Han Tiong putera Xin Liong, kata Chia Gyeok Kong Girang. Kong Liang juga teringat dan mengenal Han Tiong. Maka dia pun menjadi girang sekali melihat bahwa salah seorang di antara dua pemuda itu adalah keponakannya sendiri. Kini mereka bertiga menduga-duga siapa adanya pemuda tampan yang datang bersama Han Tiong. Melihat sepak terjangnya, ternyata dia lebih ganas, amat jauh bedanya dengan gerakan Han Tiong yang tenang sehingga Yap Kun Liong mengerutkan alisnya. Pemuda itu memiliki pukulan-pukulan yang amat ganas, pikirnya. Akan tetapi jelas bahwa semua gerakannya menunjukkan bahwa dia adalah murid Xin Ling Pai yang sudah pandai sekali, yaitu mempunyai ilmu-ilmu yang amat dikenalnya. Demikian pula dengan Chia Gyeok Kong dan Chia Kong Liang yang menduga bahwa tentu pemuda itu setidaknya merupakan adik seperguruan dari Han Tiong. Kini mereka hanya menonton dan tidak merasa khawatir lagi karena meskipun bertangan kosong, ternyata kedua orang pemuda itu mampu menghadapi dua orang lawannya yang berpedang. Hanya Kong Liang yang masih mengerutkan alisnya dengan penuh khawatir. Keponakannya itu masih muda dan lawan itu bukan lawan yang ringan. Ingin dia maju membantu, akan tetapi dia tahu bahwa pamannya tidak akan menyukai itu, dan pula dia sendiri pun pantang untuk melakukan pengeroyokan. Han Tiong, kau mundurlah dan biarkan pamanmu menghadapi iblis itu, teriaknya. Biarlah, paman Kong Liang, saya masih sanggup menandinginya, jawab Han Tiong. Dan mendengar itu, tahulah Tian Xin bahwa pemuda gagah perkasa itu adalah Chia Kong Liang, putera ketua Xin Ling Pai. Diam-diam dia merasa tidak senang. Paman yang muda dan sebaya itu sombong, terlalu memandang rendah terhadap Han Tiong. Maka dia pun lalu mengubah gerakannya dan tidak memberi kesempatan lagi kepada lawannya untuk mendesaknya dengan pedang. Dia bergerak lebih cepat daripada gerakan pedang lawan. Kakek bertahi lalat di dekat hidung itu terkejut bukan main, dan dia pun menjadi bingung karena tubuh lawannya yang muda itu seolah-olah telah berubah menjadi beberapa orang banyaknya. Saking cepatnya pemuda itu bergerak. Tidak disangkanya sama sekali bahwa dia akan berhadapan dengan seorang pemuda selihai ini. Dan sebelum dia sempat memperkuat segi pertahanan, tiba-tiba sebuah tamparan yang amat keras mengenai pergelangan tangannya. Padahal pedangnya tadi telah menyambar dengan ganas, tetapi ternyata pemuda itu menerima pedang itu dengan tangan telanjang, menangkis pedang kemudian melanjutkan dengan tamparan yang mengenai pergelangan tangannya. Pedang itu terlepas dan terlempar sedangkan kakek itu berteriak kesakitan dan terhuyung ke belakang. Tian Xin meloncat dan mengirim pukulan maut dengan Tian Te Xinqiang, akan tetapi tiba-tiba Han Tiong meloncat dan menangkis pukulannya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!